Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Malam. Kita malam hari ini mengupas tuntas tentang seminar strategi mendapatkan modal 1 miliar rupiah dalam waktu 6 bulan dari bisnis jual beli rumah dan juga tanah. Dan bersama saya malam hari ini sudah hadir ketua penyelenggara seminar ini Mas Deddy Hermanto. Jadi kalaupun Anda baru saja menyimak sayang banget sebenarnya ya karena di segmen pertama tadi kita sudah ngupas tuntas bagaimana cara mendapatkan modal untuk bisnis ini. Kemudian di segmen yang kedua tadi kita ngupas tuntas tentang kartu kredit yang bisa dimanfaatkan bukan hanya untuk belanja tapi juga untuk bisnis gitu ya. Baik di segmen tiga kali ini kita bakal berbicara lebih ke propertinya. Oke 10 industri terkaya dunia apa saja Mas Deddy? Benar jadi kita kalau mau bisnis lihat dulu siapa yang sukses di bidang tersebut. Jadi kalau kita mau bisnis properti siapa sih orang-orang yang sukses di bidang ini? Jadi kita harus cari tahu dulu ya? Cari tahu dulu sumbernya karena orang kaya itu kan ada turunannya. Kalau bidang tersebut nggak ada orang yang sukses ya jangan dijalankan. Kalau kita dari 10 industri terkaya di dunia versi majalah Forbes tahun 2012 ini ya survei membuktikan yang pertama ada perusahaan investasi. Bisa lihat di lahir kaca Bapak Ibu ya investasi fashion real estate nomor tiga atau di bidang properti. Jadi kalau Anda mau masuk ke dunia properti sangat masih bagus sekali peluangnya seperti itu. Tansnya tetap bagus ya? Iya. Dan memang untuk tanah rumah itu kan tiap tahun pasti nilai jualnya bertambah kan? Bahkan di Bali kan tiap hari naiknya. Hmm tiap hari berubah harganya? Seperti itu ya. Oke Bapak Ibu kita akan jelaskan orang-orang terkaya yang di Indonesia yang bisnis properti. Yang pertama ini ada banyak sekali saya jelaskan ya. Di lahir kaca ada Bapak Ibu. Kita kenal dengan Bapak Hartono bersaudara. Dia punya perusahaan rokok ya seperti itu. Tapi ujung-ujungnya dia punya hotel banyak sekarang bisnis properti juga. Abu Rizal Bakri dia punya perusahaan yang sangat besar sekali. Ujung-ujungnya dia punya hotel juga seperti itu. Jadi banyak pengusaha Indonesia yang sudah kaya itu bisnis properti. Oke. Ada Ika Cipta Widjaya dia punya bisnis keuangan. Dia juga bisnis properti juga. Peter Sondag dia perusahaan rokok dia punya properti juga. Jadi orang-orang terkaya di Indonesia ternyata bisnisnya properti. Hmm oke oke. Jadi ada yang namanya Khoiril Tanjung dia punya bank atau perbankan. Rally-nya juga punya properti seperti itu. Dan banyak sekali ada lagi Ciputra. Siapa yang gak kenal dengan Ciputra? Bapak, properti Indonesia ini seperti itu. Ada konglomerat sukses di bidang properti banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Pengusaha jamu pun sekarang bisnis properti. Yang punya okungu bima sekarang bikin hotel. Dan sebagainya. Jadi kalau Anda pengen sukses, lihat orang yang sudah sukses tersebut bisnisnya bidang apa. Kemudian contoh ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Seperti itu caranya ya. Jadi jangan malah bikin kita jadi minder ah nggak ah. Tuh nggak cocok kayaknya. Justru harus kita coba dulu ini ya. Oke oke oke. Lebih jelasnya Bapak Ibu, nanti kita akan adakan seminar ya. Hari ini kita akan menjelaskan promonya aja. Jadi prolognya aja juga kayak gini apalagi materinya nanti hari Kamis ya. Tempatnya di iClub, di Jalan Bali, nomor 17 Madiun. Tiketnya cukup murah, hanya 100 ribu rupiah untuk satu orang. Kalau Anda daftar bertiga, hanya 200 ribu rupiah. Cara mendaftarnya, Anda bisa ketik SMS dengan format yang seperti yang tertera di layar kaca. Nanti dari pihak Panitia akan membalas SMS Bapak Ibu sekalian. Oke oke. Mas tadi kan ada 10 industri terkaya yang bisa kita jadikan ini ya, bisnisnya. Salah satunya adalah properti. Tapi kenapa harus properti gitu? Kenapa nggak yang lain? Mengapa kok harus bisnis properti? Alasan yang pertama, orang kaya memurah kekayaannya atau menyimpan dan melipat gandakan kekayaannya dari bisnis properti. Seperti itu, pasti. Yang kedua, lahan properti semakin terbatas, semakin langka. Makanya itu, tanah semakin lama, semakin naik. Selanjutnya, nilai properti, kebutuhan properti di Indonesia sangat besar sekali. Jumlah penduduknya kan banyak. Semakin banyak yang menikah juga kan ya. Semakin kebutuhannya, juga banyak pastinya yang butuh rumah. Seperti itu. Yang dari segi terakhir, keuntungannya tidak terbatas. Karena tidak ada yang namanya aturan baku, oh ini harus dijual sekian, sekian nggak ada. Terserah kita. Sekulanya 100 juta, mau dijual 500 juta, ya monggo. Jadi kalau misalnya dibandingkan sama emas, emas itu kan ada harganya segini kisarannya. Jadi mau nggak mau, kita jual ya segitu. Paling untung cuma berapa. Tapi kalau properti ini, kita boleh main harga. Ada properti yang juga turun, itu pun nantinya juga akan naik. Contohnya ketika di Jogja terjadi gempa, sempat turun sedikit, tapi sekarang luar biasa harganya. Penaik kembali. Jadi hanya situasi kondisi tertentu saja. Oke, baik. Kalau untuk bisnis properti ini, di mana saja bisa atau ada kita kota-kota tertentu nih misalnya? Kalau grade-nya tergantung ya, tapi kalau sekarang ini saya sarankan main di yang terdekat dulu saja. Contohnya di Kota Madiun dan sekitarnya masih banyak lahan-lahan yang masih kosong. Di Madiun cukup menjanjikan ya kalau menurut mas Dari ya? Cukup menjanjikan, menurut saya, saya lihat di Jalan Utama saja banyak ruko kanan sendiri. Benar kan? Seperti itu. Apalagi rumahnya sekarang sudah modern-modern. Saya lihat ya bangunannya dari desainnya, keramiknya, dan sebagainya. Jadi masyarakat Madiun sudah mulai modern sekarang ya. Seperti itu. Mengikuti tren kan ya? Oke. Seperti itu. Oke, jadi itu dia kenapa kita harus memilih bisnis properti ini. Lalu tipe pebisnis properti? Oke, kita masuk ke tipe pebisnis properti Bapak Ibu. Jadi ada tiga kategori ya, saya jelaskan. Yang pertama ada broker, yang kedua investor, yang ketiga developer. Jadi ada tiga tipe pebisnis properti. Saya jelaskan, yang pertama ini Bapak Ibu, broker-properti. Broker properti adalah orang-orang yang menjualkan propertinya orang lain sebagai perantara saja. Jadi ini cocok bagi Anda yang belum punya modal. Jualan rumah miliknya orang lain. Kan nggak apa-apa. Misal dari bosnya 100 juta, dijual 150 juta kan untung 50 juta. Modal apa? Modalnya yang penting negosiasi. Kecerdasan. Ada broker-properti yang punya lisensi, ada juga yang broker-broker yang masih manual. Contohnya yang sudah profesional seperti Ray White, LG Walker, dan sebagainya. Kalau untuk broker ini berarti tidak diperlukan keahlian, ya mungkin ini saja ya? Negosiasi saja. Negosiasi, ngerayu-ngerayu gitu saja kali ya? Iya. Yang kedua ada yang namanya developer. Developer ini, kok developer dulu? Investor saja dulu lah. Oke, investor dulu. Investor adalah orang-orang yang memiliki kelebihan uang. Kan di dunia ini ada dua tipe ya manusia. Orang yang kelebihan uang sama kekurangan kebangkan ya. Kita termasuk yang mana? Seperti itu kan ya. Ada yang orang kelebihan uang ini namanya investor. Kalau investor ini saya sebutnya memiliki kelebihan danda yang cukup untuk membeli sebuah properti. Jadi mereka invest-invest saja. Ada rumah murah, sikat, terus kemudian dititipikan ke orang-orang, tolong dijualkan. Kan enak yang kerja bukan kita. Tapi kan harus tahu kondisi keuangan Anda dulu di mana letak kondisi keuangannya. Mungkin kalau sekarang sudah banyak duit, ya silakan. Boleh lah ya investor ini ya. Yang ketiga ada yang namanya developer property, mbak. Kalau developer property kita sebutnya namanya pengembang perumahan. Nah seperti itu. Pengembangan perumahan pun itu ada tiga kategori. Kecil-kecilan sedang sama besar. Kalau kecil-kecilan itu sekitar satu sampai lima unit saja. Jadi membangunnya satu rumah dulu, terus kemudian dua, tiga, empat, lima. Jadi yang bagi para pemuda-pemuda ini masih cocok untuk berbisnis properti ini. Silakan. Nanti desainnya mendatangkan saja. Beli saja, beli saja desain seperti itu. Tinggal kita jualan brosur lah ya. Nah iya. Jualan gambar. Semakin lucu rumah, bentuk rumahnya kan semakin menarik ya. Iya, semakin menarik dengan harga yang terjangkau. Nah iya. Seperti itu. Atau promo-promo yang sangat menarik sekali. Seperti itu. Yang kedua, ada yang namanya developer property sedang. Itu mengerjakan antara lima sampai dua puluh unit. Seperti itu. Ada yang developer besar, di atas dua puluh unit bisa sampai ratusan nanti. Seperti itu. Bisa kawasan besar. Jadi di atas satu hektare lah lahannya itu. Oke. Itu tergantung kondisi keuangan Anda. Mau setat di mana, satu dua rumah, terserah. Seperti itu. Oke. Saran saya mulai dari satu dua rumah saja. Satu dua rumah. Nanti kalau sudah canggih main di kawasan. Seperti itu. Oke. Iya apalagi Madiun ini memang lagi marak banget pembangunan rumah ya. Benar. Lagi marak banget. Ini bisa jadi peluang bisnis yang bagus. Masih ada peluang lah seperti itu. Masih berpeluang ya. Makanya dari itu silahkan Anda sekarang ambil handphonenya. Untuk mendaftarkan seminar. Karena hari ini saya hanya promo di TV saja. Lebih jelasnya kita adakan seminar. Yang akan mengupas tentang seputar dunia properti. Dan permodalannya. Jadi kan saya juga sudah jelaskan di awal. Tentang cara cari modal dan sebagainya. Nanti kalau sudah dapat modalnya buat apa? Buat bisnis properti Bapak Ibu ya. Cara mendaftarnya silahkan. Lihat formannya di layar kaca tersebut. Nanti dari pihak panitia akan membalas SMS-nya. Tidaknya cukup murah. Hanya 100 ribu rupiah untuk satu orang. Kalau Anda daftar bertiga hanya 200 ribu rupiah. Tapi kalau Anda daftarnya hari H itu lebih mahal Bapak Ibu. 200 ribu rupiah. Makanya sekarang daftar aja dulu. Terus kemudian pembayarannya lewat transfer. Oke. Dan seminar yang disini akan diadakan di iClub pada hari Kamis 14 Agustus 2014. Dari jam 16 sampai 20. Jam 4 sore sampai jam 8 malam. Oke. Benar banget. Jadi dimanfaatin ini kan sekarang banyak ya. Apalagi orang-orang di pinggiran. Maksudnya bukan daerah kota Nadion. Itu kan biasa tanahnya banyak banget. Apalagi itu warisan-warisannya yang sangat luar biasa. Dimanfaatin harusnya ya mas ya. Siapa tahu ketika Anda datang seminar ketemu orang yang biasa bisa diajak kerjasama. Contohnya kerjasama antara pengelolaan lahan sama yang punya modal. Atau kerjasama dengan developer lah. Jadi Anda yang punya tanah terus saya yang mengerjakan. Itu bisa seperti itu ya? Bisa seperti itu. Oke. Jadi kita nyari orang yang punya modal nih ya. Gitu ya. Untuk memanfaatkan. Misal Mbak Imel punya tanah. Mbak Imel, Mas Didi saya pengen ini dibangun rumah. Oke Mbak Imel, Anda modalnya tanah, saya modalnya duit. Modal semuanya saya yang bangunkan. Nanti keuntungan bagi dua. Kan bisa. Aduh enak banget ya seperti itu. Perjasama dengan pengelola sama yang memilih. Jadi kita manfaatin nih tanah warisan yang banyak. Kan kalau di desa-desa tuh ya mas ya. Ya ampun lembar banget daripada cuma jadi kebun. Kebun pun kadang-kadang tidak jelas. Kan sayang ya mari kita manfaatkan. Ini bisa jadi pemasukan yang itu tadi 1 miliar dalam 6 bulan. Luar biasa Mbak Imel. Makanya kalau Anda tahu ilmunya sangat mudah sekali. Uang mendatangi Anda. Bukan Anda mencari uang. Makanya sekarang investaskan waktu Anda untuk belajar bersama kami. Pada hari Kamis besok di iClub jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ini forumnya terbuka Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang namanya investasi-investasi tambahan. Jadi Anda nggak harus setor uang sekian ratus juta ke saya. Tidak. Anda hanya membayar tiket aja. Hanya 100 ribu rupiah untuk satu orang. Tapi kalau Anda daftar untuk bertiga. Hanya 200 ribu rupiah. Itu aja yang kita... Itu aja modal awalnya. Ilmu udah dapet. Jadi tujuan kita ini mengedukasi masyarakat. Biar masyarakat tahu tentang apa itu seputar dunia properti. Bagaimana cari-cari modalnya. Seperti itu. Kalau sudah dapet modalnya. Dibikin apa. Oke. Oke. Iya. Nah makanya. Iya oke. Mas tapi kan nyari modal juga kadang-kadang gampang-gampang susah ya. Gampang-gampang susah. Kalau kita berpikir sulit, pasti sulit. Tapi kalau kita berpikir gampang, pasti gampang. Makanya jangan sekali-kali berkata sulit. Karena Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Kalau kita pikirnya sulit ya selalu sulit. Karena filter mental menutup mentalnya. Seperti itu. Ada yang namanya blocking. Jadi di pikiran itu ada yang namanya block. Kalau kita mengomong nggak bisa, ya pasti nggak bisa. Tapi kalau bisa, pikiran kita akan cari caranya. Oh gimana caranya ya. Harus ketemu dengan siapa. Harus menghubungi siapa. Jadi positive thinking dan mensuga sendiri-sendiri. Kita bisa melakukan apa yang orang sukses itu lakukan. Benar, makanya kalau pengen sukses, lakukan kebiasaan-kebiasaan orang sukses. Seperti itu. Contohnya pelik. Contoh, kesejarahnya ngapain dia, terus bangunnya jam berapa. Nah, itu harus detail Bapak-Ibu ya. Kalau pengen tahu caranya. Awalnya seperti itu dulu. Oke. Sekarang, misalnya di rumah ada pemirsa. Aduh, saya tertarik banget ini buat mengikuti ini. Tapi modal saya tidak ada. Justru Anda nggak punya modal, Anda harus tahu ilmunya. Justru Anda nggak modal, Anda harus cari modal. Bisa berarti ya. Saya tidak punya modal sama sekali, ikutan seminar dan hari ini bisa ya. Kan modalnya hanya ini, ide sama pikiran. Kan Anda dikasih anugerah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu ya. Anugerah yang luar biasa. Silahkan dimanfaatkan. Yang penting orangnya hidup aja. Oke, oke. Ya, siapapun Anda, Anda berkesempatan untuk bisa menjadi milioner dengan menjalankan bisnis ini, bisnis proper firm. Ya, minimal penghasilannya naik. Bertambah lah ya. Bertambah, oke. Itu sudah cukup lah ya. Sudah cukup ya, seperti itu. Lu tinggal menikmati hasilnya, apalagi sih dengan mengikuti seminar ini. Sekali lagi, seminar strategi mendapatkan modal 1 miliar dalam waktu 6 bulan dari bisnis jual beli rumah dan tanah. Ini materi-materi yang kita akan bahas di seminar, saya jelaskan. Ada 9 materi yang inti yang kita jelaskan. Yang pertama, bisa lihat di layar kaca Bapak-Ibu ya, cara mudah bisnis jual beli rumah dan tanah. Jadi, mulai dari nol bagaimana cari kita transaksi negosiasi itu seperti apa. Contoh-contoh, ini bedanya tanah yang sudah bersertifikat sama belum itu seperti apa. Oh, ada bedanya juga? Iya, seperti itu. Tidak kita bagi di sini ya, di seminar ya. Karena ini kan harus detail ya. Yang kedua, strategi beli rumah tanpa DP malah dapat tambahan usaha yang saya jelaskan tadi. Jadi, Anda bagaimana dapat rumah, tidak usah pakai duit, tapi malah dapat tambahan modal usaha. Plus, Anda bebas mengangsur selama 2 tahun. Jadi, ketika 2 tahun bisa di jual lagi. Kan enak seperti itu ya. Luar biasa sih. Bagaimana mendapatkan modal usaha tanpa agunan? Sudah saya jelaskan tadi, ada yang namanya KTA sama kartu kredit. Bapak-Ibu ya, kalau belum punya kartu kredit, segera ikut seminarnya ya. SMS saja ke nomor yang tertera di layar kaca, seperti itu. Selanjutnya, trik dan trik mendapatkan modal usaha dari kartu kredit. Tadi juga saya jelaskan, sudah gamblang ya, seperti itu. Selanjutnya lagi, bagaimana mengulai bisnis properti modal KTP? Nah, modal KTP itu berarti kita masuk ke broker tadi. Broker sebagai perantara perdagangan properti. Tapi kita bisa memulai bisnis ini dari broker dulu, terus naik ke investor? Boleh ya? Boleh, seperti itu. Makanya, nyesuaikan kondisi keuangan dan jadinya. Selanjutnya, bagaimana trik aman bermain properti modal kartu kredit? Nah, kalau kita sudah punya kartunya, tinggal cari aja tanah-tanahnya yang murah di mana. Nah, seperti itu. Minimal satu bulan itu beli dua tanah, gitu lah ya. Dua kuffling? Jadi, dua kuffling gitu ya, seperti itu. Kalau satu kuffling 20 juta, kalau dua kuffling kan 40 juta. Kalau kita punya kartu kredit, limit 100 juta kan masih lebih. Iya, benar banget. Jadi, tiap bulan bukan malah menambah utang, tapi menambah aset. Bisa mewariskan. Kan kita harus mewariskan kekayaan, bukan mewariskan utang. Jangan ya? Gitu kan ya? Oke. Yang ketujuh, bagaimana menjadi pengembang perumahan mulai dari nol. Jadi, kalau Anda mau main kawasan atau sebagai developer pengembang perumahan, silahkan. Jadi, mungkin Anda sekarang dari luar negeri banyak duitnya, seperti itu, silahkan. Yang kedelapan, bagaimana melunasi utang Anda dari bisnis properti. Mungkin yang punya kredit macet dan sebagainya, silahkan. Kita ajarkan caranya. Bagaimana membuat lonjatan-lonjatan yang berhasil, seperti itu. Yang terakhir, bagaimana mendapatkan properti di bawah harga pasar. Kita sebutnya tadi, properti lelangan. Bagaimana cara mainnya? Lebih jelasnya di seminar, Bapak-Ibu ya. Karena waktu kita sangat terbatas sekali, seperti itu. Bayanginnya saya mau ngomong banyak, tapi bukan saya yang punya sini ya. Nanti biar belajar langsung sama ahlinya ya. Iya, benar. Oke, baik. Ini tadi seminar strategikanya dari Bins Rumah dan Tanah, hari Jumat 14 Agustus, jam 4 sore sampai jam 8 di iClub Madiun. Oke, iya. Baik, Mas. Jadi, karena tadi kita ngomongin soal waktu, kita memang dibatasi sama waktu, durasi cuma 60 menit. Jadi, kesimpulannya, apa yang harus dilakukan pemirsa? Sekarang SMS saja ke nomor yang tertera juga saja. Karena langkah seribu mil, kalau tidak ditemukan dengan langkah awal, tidak akan berhasil. Langkah pertama Anda, segera ambil handphonenya dan SMS ke nomor yang tertarik di layar kaca. Biar Anda minimal masuk daftar list kita. Oh, ini orang yang ingin kaya, ingin sukses. Oke, siapapun Anda. Jadi, tidak melihat latar belakang Anda, tidak melihat apakah pekerjaan Anda saat ini. Siapapun Anda, kalau memang Anda bermimpi, jangan cuma bermimpi gitu ya. Mari diwujudkan mimpi itu. Siapa tahu memang Anda beruntung. Iya. Iya, bisnisnya bisa berkembang. Terima kasih banyak loh, Mas Deddy. Oke, biasa. Terima kasih juga. Aduh, kurang memang waktunya ya. Harusnya durasinya lebih panjang lagi ya. Banyak sekali informasi, banyak sekali ilmu yang didapat. Ini padahal belum seminar loh ya. Belum. Gimana kalau seminar, pasti lebih banyak lagi kan. Luar biasa, bisa nanya jawab nanti. Oke, terima kasih banyak Mas Deddy untuk informasi strategi mendapatkan modal 1 miliar dalam 6 bulan dari bisnis jual ini. Saya jadi berpikir untuk, baiklah. Tidak ada salahnya kalau kita mencoba bisnis ini ya. Aja-aja teman-temannya, tidak apa-apa. Oke. Selamat datang bersama kita semua. Oke, baik. Terima kasih pemirsa Anda sudah bergabung bersama kami di Dijang Malam. Saya Emelie Rahman, Kalit Undur Diri. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!